Intro Dilansir dari Gelora Reko Prabowo bilang gubernur Jawa Barat sekarang gue gak tau deh Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya saat kampanye akbar di Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 Maret Awalnya ia memperkenalkan jajaran elit pendukungnya yang menemani berkampanye Prabowo menyebut nama Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, hingga Sajian Partai Berkarya Prio Budi Santoso Namun ada momen menarik ketika ex-Pangkostrat ABRI itu menyindir Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Saudara bayangkan Ketua MPR ada di Bogor, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ada, Presiden PKS ada Siapa ini? Gubernur Jawa Barat yang sekarang gue gak tau deh Prio Budi Santoso dulu temen gue di Golkar, gue keluar dia keluar Kata Prabowo di halaman luar Stadion Pakansari Bogor Prabowo pun melanjutkan kisah cerita di sebuah negara Meski awalnya ia sempat urungkan niatnya bercerita, namun desakan pendukungnya akhirnya ia bercerita Saudara-saudara, lo mau dengar cerita gak? Jangan deh ya, nanti dibilang jelek-jelekin orang Kata Prabowo, dia bercerita tentang wilayah bernama Bojongkoneng di suatu negara Di sana ada pemuda yang meminta dukungan untuk maju menjadi wali kota kebarang seorang pemimpin partai Pada suatu saat, suatu tempat itu namanya Bojongkoneng, jadi ada yang datang Pak, saya ingin jadi wali kota, minta dukungan saya Kata Prabowo Lanjut Prabowo saat zaman itu tak ada mahar politik untuk mendapatkan dukungan Dan toko itu kata dia ikut mengkampanyekan sang calon wakil kota Zaman itu gak ada dapat wali kota, itu harus bayar mahal Gue bilang, oke deh Tampang lo anak muda, gue dukung deh Lo jadi wali kota, gak pake mahar Gue juga kampanye untuk dia Ujar Prabowo Namun usai menjabat sebagai wali kota, toko itu dilupakan Pemuda tersebut Prabowo menyebut pemuda itu tak memiliki kehormatan dan hanya memikirkan jangka pendek Di wilayah itu, tak kenal balas budi Begitu jadi wali kota, lupa sama gue Gue kan sebut itu di sebuah negara, jangan sebut nama Nanti gue gak cerita lagi loh Eh denger ya, politisi-politisi Indonesia ini minta ampun Dia mikir jangka pendek Dia tidak mikir kehormatan Dia gak mikir balas budi ya Katanya disusul teriakan masa pendukungnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya